Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi permasalahan serangan hama tikus semakin meraja lelah. Membuat beberapa wilayah tidak panen bahkan ladang jagung mereka pusok. Kali ini kita akan menggunakan program penalian secara kimia, yaitu menggunakan rodentisida dengan teknik red-baiting atau pengumpanan. Dalam rangkaian pengendalian secara kimia, kita harus memperhatikan sifat tikus, yaitu neopobia dan toksikan sinus, atau takut sesuatu yang baru dan jeraumpan, sehingga pemilihan rodentisidanya adalah rodentisida yang anti-gongulan. Maka dalam program pengendaliannya juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah bahan dan alat, yang kedua adalah cara pembuatan, yang ketiga adalah cara peletakan, sehingga hasilnya efektif. Bahan dan alat yang harus kita siapkan Pertama, bahan 1 kg biji jagung pecah 1 per 3 buah Daging kelapa tua Rodentisida sebanyak 2 gram Jenis anti-gongulan Yang ada di pasaran adalah Berbahan aktif Brodicam Brodivacum Bahan aktif Warfarin Bahan aktif Bromiodiolon Dan bahan aktif Komatertralil Dalam tutorial kali ini, kita menggunakan Rodentisida yang berbahan aktif Komatertralil, yaitu racumin Selanjutnya adalah peralatan Peralatan yang kita gunakan adalah Pertama, 1 batang lilin Kedua, 1 buah korek api Ketiga, 1 buah 1 buah sarung tangan Kotak umpan Kotak umpan Ada yang berbutuh karton terbuka di atas Ada yang sudah jadi yang tertutup Cara pembuatan umpan Siapkan wadah plastik atau baskom Lalu tuangkan 1 kg biji jagung pecah ke dalam wadah atau baskom tadi Selanjutnya bakar Daging kelapa tua Hingga mengeluarkan minyak Dan tampung minyak tersebut di atas biji jagung pecah Setelah itu Biji jagung pecah tadi diaduk merata dengan minyak Setelah itu Tuangkan serbuk rodentisida pada biji jagung Setelah itu diaduk merata Sehingga benar-benar merata Dan berwarna biru sesuai warna rodentisida Nah Umpan telah selesai dibuat dan siap diaplikasikan Selanjutnya adalah Teknis aplikasi Teknis aplikasi di bagian atas 2 Yang pertama adalah cara peletakan Dan yang kedua adalah tempat peletakan Untuk cara peletakan Letakkan umpan Yang sudah dimasukkan ke dalam kotak umpan Tempat masuknya atau jalan tikus Jalan tikus ini Kalau di pematang itu ada bekasnya lorongnya Dia itu menyebak atau menginjak-menginjak Rumput sehingga seperti berkesan adanya Lorong Disebut dengan jalan tikus Peletakannya itu adalah tegak lurus dengan jalan tikus Selanjutnya adalah tempat peletakan Tempat peletakan itu adalah yang pertama di jalan masuk Lorongnya Lalu yang kedua di sekeliling Ladang atau tempat budidaya tanaman Masing-masing umpan berjarak 4 meter Dan di dalam diberikan secara random secara acak Sekitar 10 Demikianlah penjelasan dan keterangan dari kami Semoga dengan penjelasan, keterangan, solusi Dan saran yang kami berikan Dapat membantu bapak, ibu, saudara Dalam rangkaian budidaya tanaman jagung Di tempat kita Sehingga kita bisa mempertahankan hasil Dan pendapatan yang baik bagi keluarga kita Kiranya cukup sekian Bilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton